Intro Oke halo semua dan ketemu lagi di MotoGP 21 Mod Karin untuk episode ketiga terjadi siri kreator Masri Hondo di Argentina Dan sekarang poin kita akan smash sama si Mark Marquez Terpaut hanya 13 poin saja Dari depan kita ada Yohan Zarco, Poles Vargaro Yohan Mir yang berarti ini ada lebih dari 4 pembalap yang bakal bersaing demi gelar dunia di musim kali ini Jadi makin gak percaya bahwa si Asep ternyata bisa bersaing demi gelar juara dunia bersama KTM Hart di musim kali ini Waduh waduh Dan Alhamdulillah kali ini si Asep udah bisa masuk atau tembus ke kualifikasi kedua Yang berarti kita bisa nih untuk bersaing bersama si Mark Marquez Yang kemungkinan si Mark Marquez bisa bersaing banget demi rotor depan di ZatoGB Arcadena di Tirmasri Hondo Oke sayap, saya berjuang demi posisi pertama mampu kasih Asep menjadikan kualifikasi kali ini menjadi kualifikasi terbaiknya bersama KTM Apalagi nih ya, ini KTM Hart merupakan tim yang pertama kali tampil nih Dia ajang balap MotoGP di musim 2021 Dengan corak livery warna kurang lebih kayak si kuning stabilo Kuning hijau stabilo, yang berarti ini pokoknya warnanya mirip sama si Rosie ya Waduh, kayaknya dia tempatnya menuju Awal mula, track lurus yang saat membuat kita makin keteteran bersama KTM Wajar, ini KTM, bukan Ducati Jadi wajar aja si KTM gak terlalu bisa menghibur Ducati Karena nanti bakal di track lurus Semoga aja oke, maka tetap di saat pertama kita udah bisa memiliki gap yang gak terlalu jauh Yaitu nomor 43 Semoga nanti di flag lab kedua kali ini Tepatnya di sektor 234 Kita bisa nih, memiliki gap yang berwarna merah Supaya kita bisa mengakui posisi fall dari default kita Entah siapa yang gak tau Karena disini gak ada notifikasinya Kita siapa yang paling cepat, siapa yang paling terakhir Kita gak tau siapa yang berada di depan kita, cuy Oke, kita heartbreaking from Asep Waduh, Asep ini makin membanggakan Indonesia nih Dia berjuang banget bersama KTM Tim yang gak jelas dari mana asalnya Tiba-tiba masuk dia aja mbalap MotoGP di luar ini Oke, di aset ketiga Maaf aku kasih Asep meraih posisi yang cukup bagus disini Dan menuju final sektor kali ini Menjadi sektor terakhir Dan mampu kasih Asep meraih Oke, gapnya 0.5 dari rival kita Ini cukup jauh Semoga kita bisa tembus ke posisi 5 besar Di sesi kualifikasi kedua Menjelang sesuatu 9 menit lagi Ini dia, kita heartbreaking from Asep Di final sektor, di final check Menuju tikungan ke-14 di depan kita Dan saatnya malam di kontak setempat Ini dia, menuju gavenis lain Dan kita meraih posisi ke luar biasa Posisi ke-5 Oke, ini kayaknya udah cukup sih Kita melakukan sesi kualifikasi Sekaligus jadi pengenalan trik kita Untuk balapan di sesi race MotoGP Termas Dan kita malah tergeser nih Dari posisi 5 ke posisi ke-8 Tapi ga masalah Semoga aja besok si Asep-seps Bisa untuk bersaing Dengan Franco Morbideli Mark Marquez Jack Miller Brad Binderpol Serta Alex Marquez Dan ke Fabio Quattaro Yang ada di posisi 7 hingga posisi pertama Hello and welcome to the Termas de Rio Hondo circuit in Argentina For live coverage of the MotoGP race Sampailah kita di sesi race MotoGP Termas Rio Hondo Bersama Franco Morbideli Menjadi Paul Dan si Mark Marquez Yang berada Atau mengisi tepatnya Untuk posisi ke-2 Di MotoGP Argentina Kali ini Lagi-lagi si Marquez Ternak tadi masih bisa bersaing Meskipun dia udah cedera Tapi dia masih bisa bersaing Membuktikan bahwa dia masih bisa Melawan semua rival-rivalnya Yang begitu kuat di musim 2020 Karena si Asep Bakal start dari posisi ke-8 Asep Dengan nomor 0-2 Berapakan Revolusi Dari Gorioris Yang udah kemarin kena hack Dimana si Riz Rio Harus berulang Mengembangkan lagi Suatu pembalap Yang berasal dari Indonesia Ternak tadi si Asep Dengan nomor 0-2 Oke kali ini Kita pake aja Ini banyak Oke soft medium aja Untuk balap kali ini Semoga aja kita bisa memiliki Peluang yang bagus Untuk bisa meraih posisi pertama Di MotoGP Termas Rondo Argentina Oke Roe kedua Ada Brad Rinder Paul Serta Alex Marquez Senapaknya Lima membalap dari Red Bull Bersaing Mencepit Prankomorbidiali Dengan Monster Yang ada di posisi pertama Ini kali ini Antara si Monster Sama Red Bull Bersaing banget Apalagi kita sini Dengan KTM Kita ternyata malah Dipersisi sponsornya Sama si Monster Energy Ini makin jarang aja Bahwa ternyata si KTM Memiliki sponsor lain Yaitu Monster Energy Oke semangat Oke semua Ini dia Sederhana sekelas MotoGP untuk Termas Rondo Argentina Grand Prix Bersama Asep And On The Way Ini dia MotoGP Termas Rondo Fabio Kotak Kita obviously Dari sekarang Menter kembali Johan Mir Sintanang Langsung over Serta Johan Mir Sangat setia bersaing Di GP Argentina Kali ini Oke Tempatnya di Tinggungan ketiga depan Mampukah KTM Heart Mengejar rival gitu Johan Mir Serta Oke Tempatnya sih Wow ada yang kres Valentino Rossi kres Dengan pattern Masa SRT Sementara Alisumar Kesta disebut ada kontek Dengan Ada balik belakang Hati-hati Oke Kepaksiko fighting Kali kita memiliki Dua korban Itu Rossi Serta Enia Bas Dan ini Tampak lagi Brad Pinder Di tinggungan Kelima Nah kali ini Brad Pinder kembali Masuk di sekir Kita beruntung Mas bisa bersaing Dan bertahan Demi posisi Keren Kali ini Oke Bersama dari Alex Marquez Nampaknya si Alex Marquez Sangat kuat di GP Termas Oke Bokus ke fighting Asep Semoga jimis mengejar Ini dia Toftaking Dari si luar Toftaking Alex Marquez Dan akhirnya Kita block pas langsung Alex Marquez Demi posisi Kelima Keren Dan Alex Marquez Beruntung kembali Side by side Di tinggungan di depan Yang mampukah Si Alex Marquez Menjejar Asep Di sini Dampaknya bisa Dampaknya si Asep Bersaing Berhasil bersaing Demi posisi kelima Menjejar Polis Vargaro Yang berada Di posisi keempat MotoGP Dermasrio Hondo Dari seangka ternyata Asep Bersama KTM Heart Ternyata Dia bisa Membuktikan bahwa Dia meski bersaing Dari posisi ke delapan Dia bisa loh Bersaing Menjejar Ival-Ivalnya Begitu kuat Di MotoGP 2021 Hingga sekarang Udah berada Di posisi kelima Tinggal Polis Vargaro Franco Morbideli Serta ada John Weir Serta Jack Miller Serta ada Mark Marquez Yang mengisi posisi Satu dan dua Oke Fos Ketika kedua Nah kali ini Kita Ternyata Kita udah memiliki Dua korban Maksudnya Nggak tau Dua korban Atau lebih Yang pasti Kita udah memiliki Dua instiden Dimana tadi Si Enia Bas Dan ini Crash di tinggal pertama Karena si Ross Cras Di tinggal kedua Terbanyak di Awal-awal balapan Atau serpasar Di sektor pertama Itu sayang banget sih Padahal Kita itu awalnya Pengen aja Untuk bersedia Yang semua leader Supaya gak ada yang crash Tapi nyatanya Keinginan kita Ternyata harapan kita Beda dengan apa Yang terjadi sebenarnya Dimana si tadi Enia Bas Yang ini crash Dan kita malah Melihat si Valet Rossi Dengan timnya MySRT Dia harus crash Tepat jadi Sektor Tadi ketika Kita udah balapan Dan itu Gak tau Kenapa si Rossi crash Sama si Enia Pasti kayaknya Kalau misalkan mereka crash Itu ada dua Penyebab Yang pertama Dia melebar Dan menunjak Crash Atau rumputan Dan yang kedua Karena ada kontak Dengan rival lainnya Itu menjadi Suatu penyebab Dimana rival Bisa memiliki Suatu insiden Di MotoGP 20 game Beda sama Raid 4 Dimana si Raid 4 Untuk game Raid 4 itu Mereka crashnya itu Kadang suka konyol sih Karena ya Mereka juga suka crash Kara-kara High side Atau low side Dan karena juga Karena mereka juga Suka isen Mereka yang melebar sendiri Karena mungkin Mereka ada reflect Atau AI baru Karena Di Raid 4 Itu AI nya udah Lebih update Daripada game MotoGP 20 Yang berarti Itu AI sendiri Bisa lebih reflect Lagi kok Misalkan mereka mau nampak Pasti mereka baga Menghindar Dan gak mau di kontak Dengan Maksudnya mereka bakal reflect Menghindar Meskipun Posisinya cukup Pasti mereka bakal Menghindar Berusaha menghindar Karena emang disitu Neural AI di Raid 4 Lebih enak Daripada untuk AI di game MotoGP 20 Apalagi Tingkat kesulitan Di Raid 4 Itu AI nya Jauh lebih susah Daripada di game MotoGP 20 Gua aja yang biasa Main 120 di game MotoGP 20 Itu kalo kita main Di Raid 4 sih Asep ini ya Main di Raid 4 Itu luar biasa Kita sangat-sangat Kesulitan Padahal kita udah main Di level 90 itu Kalo kita udah Ngelawan rival Di Raid 4 Level 90 Berasa level 130 di game MotoGP 20 Itu bener-bener Susah banget Jadi Apalagi di Raid 4 sendiri Karakteristik motornya Memiliki Tipe-tipe yang beda Jadi Gak sama kayak di game GP 20 Yang udah full Spek buat balapan Bahkan kita pake Motor super baik aja Yang udah dimodifikasi Sebagai rupa Untuk menyerupai Balapan MotoGP 20 Itu beda Beda Super beda Apalagi Willy nih Ini Willy yang paling Sering gue alami Dimana kalo ini kan Kita udah pake Winglet Jadi Willy gak terlalu Berlebihan Kayak di game Raid 4 Jadi wajar aja Makanya Prototype Beda banget Sama motor masal Yang dijual di pasaran Jadi kali ini Mengerjakan Polis Pargaro Di sektor ketiga Menyerang seter keempat Di depan di depan Ketiga 9 Mampu ke Asep berkati Polis Pargaro Di sini Dan kali ini Di Chika yang terakhir Tampaknya si Asep udah bisa Berkati Polis Pargaro Mampu ke KTM Saat membawa Asep Menjadi Atau mengisi podium Di MotoGP Argentina Kali ini Ini dia Final Sector Keep Focus Keep Fighting Here we go Asep pasti bisa di kondisi Bank Medium Soft Masih soft medium Dengan belakang Berkati Polis Pargaro Hingga sekarang Menuju tinggungan terakhir Di MotoGP Termas Lab Ketiga Ini dia menjelap Kepada Marquez Menjadi list away Mampu ke Asep Dekati Polis Pargaro Di setelah balapan MotoGP Argentina Kali ini Di lap keempat Tinggal Mampu ke si Asep Berjuang Menjadi posisi kedua Dan mengejar Polis Pargaro Franco Monti Daly Dan juga Jack Miller Kali si Marquez Sudah gak bisa Kita ketikannya dia Udah jauh banget Dan agak susah Untuk kita menjelap Si Mark Marquez Di setelah balapan Kali ini Jadi kita lap ke tiga Empat Sekarang Lap kemana nanti Mungkin masih wajarnya Kita masih bisa mengejar Si Polis Pargaro Karena kondisi ban disini Antara semua pembel Biasanya masih imbang Masih satu Di antara semuanya Jadi Kemungkinan kita bakal bisa Dekati Polis Pargaro Dan semua level lainnya Kalau udah masuk ke lap kelima Karena emang disitu Udah saat-saatnya Ban mereka Kadang suka habis Terlebih dahulu Oke ini dia Teman-teman di tinggungan Kali 5 kita Heartbreaking From Asep Dan kali ini Tepatnya Mampukah Asep Melampaui Polis Pargaro Di tinggungan Kalian-teman di Heist Di corner kali ini Asal si Polis Pargaro Dari sini Kita ambil peluang disini Mencari peluang disini Karena kita bersikin Dan sekarang kita bersikin Polis Pargaro Akhirnya kita heartbreaking From Asep Dan akhirnya kita heartbreaking Polis Pargaro Kita blockin Pas langsung Polis ini Luar biasa Akhirnya Asep berhasil Melampaui Honda Red Soul Yaitu Polis Pargaro Disini Oke Tinggal di depan Kita break kembali Dan semoga jasih Franco Morbidelli Bisa dekatin sepatnya Di lab kelima nanti Ini dia Final Sector Tempatnya di tinggungan Kesebelas Dan Franco Morbidelli Jack Miller Memiliki game yang cukup rapat Sementara si Marquez Udah sangat jauh Untuk kita kejar Demi posisi Bersama Oke Final Sector Bersama lagi Franco Morbidelli Di dua tinggungan terakhir Di Final Sector Setelah mengejar Franco Di entry Kondor tinggungan Pertama ini dia Masih mengejar Memiliki peluang disini Ada peluang Kita breathtaking Dari sekali Kita breathtaking Franco Morbidelli Akhirnya di entry Kondor pertama Kita breathtaking Franco Morbidelli Luar biasa Asap luar biasa Tampil hebat Demi KTM Hart Demi MotoGP Indonesia Nantinya Ini dia Menjelang kembali Jack Miller Di setelah balapan MotoGP Termas di live kelima Asap pertama Dan di tinggungan ketiga Mampu ke Asap Dua langsungnya Mengejar Jack Miller Di sini Ini dia Menuju HSB Kondor menjelang Trek rules sangat panjang Di MotoGP Argentina Di sirkuit termas Riondo Masih mengejar Mencoba slip Tapi sayangnya Slipkati Saat kencang sekali Di trek rules Kita akan telak Tapi tenang masih ada Entry corner Yang mana kita masih Kuat banget Di entry corner Di depan ini Kita breathtaking Tinggungan kelima Dan saatnya Dekati Jack Miller Cukup melebar Dan di asalerasi Di tinggungan kelima Nantinya Saatnya mengejar Jack Miller di sini Ada peluang Ada celah Ada proses Kita breathtaking Masih mengejar Jack Miller Di tinggungan keadaan Dan mampu ke Asap Mengejar Di sini Oke dari sini Kita breathtaking Jack Miller Dari sisi kanan Kita breathtaking Masih belum bisa Kembali Kembali Saat kembali Si Jack Miller Kembali Masih akan posisi Kedua di sini Dan Asap Masih bisa kembali Demi posisi Kedua Kita breathtaking Dari sisi kanan Akhirnya Di sektor terakhir Masih di awal Mula sektor terakhir Kita bisa melampaui Jack Miller Tapi saingnya Si Jack Miller Kembali melampaui Asap di sini Kembali berduel Side by side Lab kelima Final sector Menuju Dua tinggungan terakhir Dan wah ini luar biasa Si Jack Miller Sangat bertahan Demi posisi kedua Tuk peserangan Dari Asap di sini Ini dia Menuju dua tinggung terakhir Dan mampu kasih Asap Mendapatkan posisi Yang cukup bagus Di lab kelima Menjelang lab ke enam Di MotoGP Argentina Nah ini dia Petrol terakhir Asap bersama Jack Miller Di GP Termasri Hondo Ini dia Dan lab ke enam Lab Final lab Kita breathtaking Jack Miller Dari sisi kanan Kita breathtaking Di entry Connor Timur pertama Dan akhirnya Asap berhasil melampaui Melebar kembali Di overlap Jack Miller di sini Dan menuju Tickman kedua Wally mengejar Dari sisi kanan Ke kiri Ada peluang Ada peluang di sini Kita breathtaking Dari sisi kiri Kita breathtaking Jack Miller Dan akhirnya Masih belum bisa Tenang Masih ada High speed Connor di depan Di Tickman Tickman keempat Di track Dan kita breathtaking Jack Miller Dari sisi kanan Oke ini dia Di track Kita breathtaking Di strip Tapi saya ingin Ducati Lagi-lagi Masih menang Menang telak Daripada KTM di sini Di entry Kita breathtaking Dengan light breaking Serangan terakhir Dari Asap di sini Kita breathtaking Dan dari sekarang Kita breathtaking Jack Miller Dan masih kembali berjuang Belum bisa Tapi tenang Masih ada Tickman ke enam Di HSB Connor Perjuangan terakhir Asap di sini Kembali berdua Side by side Dengan Jack Miller Di Tickman ke enam Di set Kita breathtaking Ducati Dari sekitar akhirnya KTM berhasil Melampaui Ducati Di sini Akhirnya Tingman ke tujuh KTM berhasil Mengalahkan Ducati Sementara waktu Demi posisi kedua Bismarck Marquez Masih jauh di depan Dan tinggal Menisahkan satu sekitar lagi Di mana KTM berhasil Melampaui Ducati Di akhir-akhir Live ke enam MotoGP Argentina Luar biasa KTM akhirnya Berhasil membuat Asep-sep Berjuang Demi membangunkan Indonesia Di kancah internasional Ini dia Dua Tickman terakhir Akhirnya Dengan kondisi Band belakang yang udah mulai habis KTM berhasil Membawa Asep Bisa meraih Posisi kedua Posisinya cukup bagus Demi poin kita Di MotoGP Di 2021 Bersama KTM Akhirnya Kita bisa membuatnya Menjadi lebih bangga Kepada Asep Di ajang balap MotoGP Musim kali ini Kali ini Di posisi kita ada Jack Miller Sementara si Franco Morbidelli Polis Margaro Fabio Kataro Johan Mir Alex Marks Dan berat-berat Menurut kami posisi kedua Masih posisi ketiga Hingga posisi ke sembilan Di MotoGP Terima kali ini Di hari ini Kita benar-benar berjuang Banget Setelah di posisi ke delapan Berjuang Sementara si Bayi si Overtaking Polis Margaro Franco Morbidelli Hingga akhirnya Kita bisa berduel Di dua lap terakhir Bersama Jack Miller Untuk berkat posisi kedua Dan akhirnya itu Luar biasa banget Ternyata kita bisa loh Bersain yang Ducati Yang mana Ducati Emang paling terkenal Kuat banget Kalau udah Masuki track Terima kasih Tosbit Tapi kita masih Berdua banget Kita masih memiliki Kekuatan Atau peluang yang sangat bagus Kita masuki Entry Connor Dimana kita memiliki Banget yang paling The best banget Di MotoGP 20 Sementara itu Untuk pengen kita disini Ternyata Lagi-lagi si Marquez Masih menjadi Pengisi Sementara kita Berada di posisi kedua Dengan naik 3 posisi Dimana kita sekarang Memiliki poin Yang berjarak Hanya 19 poin Dari Mark Marquez Yang ada di puncak Jadi kita gak boleh Nyerah karena masih ada Banyak sekali lagi Yang harus kita lalui Untuk bisa mengukumkan poin Supaya bisa menjadi Juara Bersama Ketih Yang ada juga Bersama Asep Disini Jadi oke semua Kalau kita bisa Hancur di video kali ini Kita bakal ketemu lagi Di next video Kalau kita terus nonton Dan oke Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa